Pada saat sampai sekuralisme, langsung disambut dengan takdir dan tepuk tangan oleh audiens sehingga kata-kata dilapan tidak mendengar oleh audiens. Jadi, permintaan maaf yang aneh, cenderung pelan, tidak menunjukkan kapasiti seorang ketua dewan, dan menurut saya ada sedikit bohongnya, nanti kita buktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah, lakawlah wala kuwata illa billah amma ba'dah. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabat, kawan-kawan sebangsa dan setanah air, ketua DBRT Kota Cirebon, Ibu Afiati, akhirnya meminta maaf setelah videonya viral. Ya, ini video saat membacakan pernyataan sikap bersama sejumlah anggota FPI Cirebon, menyusul aksi unjuk rasa mereka, menolak RUHIP. Videonya viral karena pada saat membacakan pernyataan sikap, Ibu Afiati ini berhenti pada saat bersumpah. Tidak akan terpengaruh, tidak akan ikut ideologi komunisme, dan ketika sampai pada kata-kata khilafah, dia berhenti. Kemudian ada yang menyuruh untuk dihilangkan kata khilafah, kemudian diikuti dengan teriakan takbir oleh audien yang ada di sekitar gedung Dewan Cirebon itu. Nah, sontak video ini menjadi viral dan kunjingan banyak netizen, karena memang tidak alasim. Karena statusnya paham komunisme dan paham khilafah adalah paham yang dilarang di negara ini. Sehingga, mengapa harus dibuang kata-kata khilafah itu? Mesti yang tetap harus dicantumkan. Nah, anehnya, Ibu Afiati ini kemudian mengikut saja, menurut saja, dan membuang kata-kata khilafah pada video yang sudah viral itu. Nah, setelah itu muncullah klarifikasi dari Ibu Afiati ini, yang pada intinya dia tidak mengakui telah membuang kata khilafah pada saat membacakan pernyataan sikap itu. Padahal selas-selas kita semuanya mendengar dan bisa diputar ulang. Nanti kita putar ulang ya, apakah benar bahwa Ibu Afiati itu tetap membacakan khilafah? Walaupun tidak kita dengar, tapi dari jeda statement kalimannya kan kita bisa mengira-ngira apakah benar dia mengucapkan khilafah itu. Nah, kalau dia memang merasa tidak membuang kalimat atau kata-kata khilafah, kenapa harus berhenti ketika membocakkan khilafah itu dan diprotes kemudian mengikut saja? Ini kan aneh. Jadi, permintaan maaf yang aneh, cenderung pelin-pelan, tidak menunjukkan kapasiti seorang ketua Dewan, dan menurut saya ada sedikit bohongnya. Nanti kita buktikan di mana sisi kebohongan, di mana sisi pelin-pelan dan sisi ketidakjentelannya dari ketua Dewa Recerpol ini. Sebelumnya kita simak dulu permohonan maaf dari Ibu Afiati ini full dari A sampai Z, tidak akan sapotong, biar kita semuanya nanti bisa menganalisa secara objektif dan tidak dituduh memframing, memotong video dari pernyatanya Ibu Afiati ini. Kita simak dulu berikut ini. Terima kasih. 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 Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, dari pengaruh, kemaham komunisme, liberalisme, leminisme, sekuralisme, Cinebun, 6 Juli 2020. 6 Juli 2020. Nah, satu ya, kita jelas, kita memutar ulang tidak ada jeda sama sekali setelah sekularisme itu ada kata-kata kilafah. Seperti yang, seperti klaim dan pembelanya Ibu Afiyati ini. Yang kedua, pembacaan sikap ini diulangi oleh Ibu Afiyati ketika menemui demonstran di luar gedung dewan. Dan persis sama pernyataan sikapnya ini tidak mencantumkan kata-kata kilafah. Sama persis seperti yang dibaca di dalam ruangan dewan. Kita lihat, kita simak video berikut ini. Demi Allah, kami bersumpah akan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari paham komunisme. Komunisme, liberalisme, liberalisme, leninisme, sekularisme, dan sekularisme. Terima kasih. Nah, dari video ini jelas sekali kan, jelas sekali apakah Ibu Afiyati ini jujur ataukah berbohong. Ini sangat nampak di depan mata kita. Apakah Ibu Afiyati membacakan ada kata-kata kilafah di dalam pernyataan sikap budir tersebut. Nah, poin berikutnya saya ingin mengatakan bahwa di dalam permintaan maaf itu dia mengatakan bingung dengan susunan kalimat yang ditulis oleh rekannya sesama kota dewan itu. Dan dia cenderung melemparkan kesalahan kepada pihak lain. Oke lah, itu lazim ya kapasiti seorang ketua dewan, bupati, gubernur, bahkan presiden ada yang menuliskan pernyataan. Pernyataan sikap, teks-teks pidato pada acara-acara penting. Tetapi kapasiti seorang anggota dewan, seorang ketua dewan tentu haruslah ngecek dulu sebelum dibaca. Apalagi hanya sebuah pernyataan sikap tidak lebih dari satu lembar itu. Mestinya dibaca dulu. Ada kecanggalan? Tidak. Ada yang salah? Tidak. Sepakat atau tidak? Nah, kalau tidak sepakat, dikoreksi bareng-bareng. Didiskusikan bareng-bareng. Kan begitu, masa saya gini harus diajarin oleh saya orang kampung? Itu kan tidak lucu. Apalagi, dan kita tahu kota dewan Cirebon kan banyak jumlahnya, pimpinannya juga banyak, partenya banyak. Apa harus tergantung dengan satu orang yang membuat pernyataan sikap itu? Kan lucu. Nah, jadi argumentasi pembelaannya Ibu Afiyati mengatakan bahwa yang paling tahu tentang kalimat pernyataan sikap itu adalah pihak lain yang membuat itu jelas tidak bisa dibenarkan dan nawur, menurut saya. Bukan kapasiti anggota dewan lah hal begitu caranya. Apalagi ketua DPRD kota Cirebon. Ini kan jawaban seperti itu jawaban yang tidak masuk akal dan memalukan kalau menurut saya. Nah, kalau menurut saya gentle saja tidak apa-apa. Jujurlah Ibu Afiyati. Jujur apa adanya. Misalkan ditekan oleh audien yang ada di situ, aku saja ditekan. Atau tidak paham tentang apa maksud khilafah, apa bahaya khilafah. Jujur saja tidak apa-apa, nanti dijelaskan oleh yang lain. Itu lebih enak. Jadi, tidak apa-apa, tidak mengerti, tetapi diiringi dengan sikap kejujuran, itu adalah integritas yang bagus. Nanti ada perkembangan yang lebih bagus untuk menjadi tahu, untuk menjadi paham. Sudah tidak mengerti, kemudian tidak jujur, bahkan berbohong. Ini pala justru menjatuhkan martabat dan integritas Anda sebagai Ketua Dewan. Seandainya itu yang terjadi. Nah, saya kira itu tanggapan saya atas klarifikasi dan permohonan maaf Ibu Afiyati, Ketua Dewan Perdaya Kota Cirebon dari videonya yang viral kemarin. Terima kasih. Bana adina mila tunggar rahmah, wahai ilana min amrina roshada, ilai taufiq walidayah, waridu walinayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat sampai sekuralisme, langsung disambut dengan takbir dan tepuk tangan oleh audiens, sehingga kata-kata dilapak tidak terdengar oleh audiens. Dari Allah, kami bersumpah akan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia Negara kesatuan Republik Indonesia Dari pengaruh Dari pengaruh Paham komunisme Paham komunisme Liberalisme Liberalisme Leminisme Leminisme Sekuralisme Sekularisme Cirebon Cirebon 6 Juli 2020 6 Juli 2020 Akbir Allahu Akbar Allahu Akbar Terima kasih kerana men episode KOK 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 Terima KOK Yeah Terima kasih telah menonton!